Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ya ini sudah lama ya Lama sekali gak buat video tentang Ban Ini saya Mau membahas lagi tentang ukuran ban dalam Ini kemarin ada yang tanya ya Dari Dari mas sob Dari mas Hadi Hadi Mursidan Nah ini Pertanyaannya mantep lah ini Mas kalau ban Ukuran 70x80 sama 60x80 Itu ban dalamnya ukuran berapa aja ya Oke Ini saya Kasih contoh ya Untuk yang 70x80 itu sudah ada di video sebelumnya Sebelum ini ya Sebelum video ini Enggak di cek aja Di video sebelumnya Itu ukuran 70x80 bosku Itu sudah ada Itu pakai ukuran 225 Enggak di cek aja Nah ini sekarang bahas ukuran Ban dalamnya 60x80 Itu yang biasanya dipakai ya Buat teman-teman herek Herek 500 meter Herek 1200 meter Pokoknya peda-peda Drag atau peda-peda trondol bosku ya Itu yang biasanya ban Luarnya pakai Ban At my dash Ya itu ya IRC At my dash Itu Biasanya Kan ukurannya Standarnya 60x80 ya Jadi ini Akan saya Kasih tahu Ban dalamnya pakai Uaran berapa Ya Jadi ini contoh Bannya Sudah saya siapkan ya Seperti ini Ini Nah Ukuran 60x80 Ring 17 Ini saya kasih contoh Ban SK29 Prima Kayak bos Nah ini biasanya Ban luarnya ini Anak-anak biasanya pakai Ya Yang Seringnya sih Swallow Terus At my dash Itu ya IRC At my dash Ada yang IRC At my dash Bungkus kuning Eh Bungkus kuning Bungkus putih Yang Made in Thailand Sama yang Bungkus biru ya Lokalannya Nah itu Itu biasanya Anak-anak Pakai Ban dalamnya Ukuran berapa sih Nah Ini Juga sering sekali Ya Teman-teman itu Pakai Ban dalamnya Sepeda Motor Eh Sepeda motor Sepeda ontel bos Sepeda pancel Nah itu pakai itu Biasanya Anak-anak Kalau saya sih Ya Kurang suka sih Sebenarnya Kurang Kurang kuat juga Kalau buat Apa Putaran Banter ya bos Ya pada Daerah sekarang kan Banter-banter Itu kurang Kurang Kalau saya sih Kurang ini Kurang kuat sih Itu sebenarnya Ada ban dalamnya bosku Enggak 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 asal pakai Ban dalamnya Sepeda ontel itu Enggak Itu harusnya Ada ban dalam sendiri Nah ini pakai Yang ini 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 saya kasih contoh Ini yang Punyanya Maxis ya bos Merk Maxis Nah ini ukurannya 185 Per 200 Bisa pakai Ban dalam ukuran ini Ini kita buka aja Agar kalian tahu Kecil bos dulu Ini memang Bisa Dipakai pada ontel Pun bisa ini Pada pancel pun bisa Saya sudah pernah Nyoba Di Sepeda lipat dulu Sepeda lipat itu bisa Saya kasih ban dalam Ukuran segini bisa Bisa masuk Meskipun agak Ngelempit sedikit Yang penting tekan Anginnya Oke Tapi kalau saya Daripada Kalian sepeda motor ya Sepeda motor Kalau Ban dalamnya pakai Sepeda ontel Enggak masuk bosku Mending Yang ini Ini Pijis Jos Ini cepat kita buka Sepertinya segini Kecil 185 x 200 Maxis SNI ya bos Jadi ini Sudah standar Untuk sepeda motor Bukan sepeda ontel Ukurannya Cuma Berapa ya Cuma dua jari Loh bos Cuma dua jari Aja loh Nih Kecil banget Ini Tapi ini kuat Bos Kuat banget Ini Ini kuat Kuat Kalau buat Buat Balap Buat Apa Namanya Buat Herak Oke lah Pakai ukuran Ini ya Nah ini Sudah Sudah SNI Nah Itu Ukuran 185 x 200 Ring 17 60 x 80 Terus Lagi Ada Nih Ada yang Lebih kecil lagi Biasanya buat depan Nih Nih 50 x 90 Itu Bisa pakai ukuran Bandalam ini ya Jadi teman-teman yang belum tahu Ukuran bandalamnya Berapa aja Ini ya Ukuran 185 Per 200 Ring 17 Daripada Pakai bandalamnya Sepeda ontel Saya Rekomendisikan Pakai ini Ini Oke lah Mantep lah Kuat Lebih kuat Ini ya Perbadaannya ya Lagi ya Kalau Coba daontel Dia itu Nggak ada Ring-ringnya Kayak gini Ini Langsung Langsung Karat semua Jadi Nggak ada Murnya Ini 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 itu Nggak ada Kalau Coba daontel Tutupnya Gini Nggak ada Maksudnya Ini loh Jadi Dia dari sini Langsung Langsung Karet semua Kalau yang sepeda ontel Tapi kalau Yang buat sepeda motor Khusus Ada gini Jadi Ya Standarnya sepeda motor Tentanya pakai Kayak gini Kalau bisa Ini Lebih Lebih kuat Timbang pakai Pada ontel Tuh Tuh Itu aja Video dari saya Nanti Dilanjut lagi Ukuran Belapa lagi Yang Belum Tahu Monggo Langsung Di Comment aja Bos Nanti saya Tunjukkan Jadi biar Nggak salah Beli juga Ya Daripada Nanti Kebesaran Atau Kekecilan Nanti malah Susah Jadi Mending Mending Ini saya Kasih informasi Dulu Jadi sebelum Beli kan Nanti bisa Tahu Bisa ancor-ancornya Ukuran Seberapa Biar Nggak salah Beli Daripada Nanti Sudah Beli Terus Nggak Kepakai Atau Kebesaran Dipasang Bocor-bocor Terus Yang Disalahkan Nambelnya Nggak Bisa Padahal Ukurannya Kebesaran Ukurannya Nggak Standar Nanti Kasian Nambel Bannya Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Monggo Silahkan Langsung Aja Di Komentar Oke Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Bosku Satu Satu SEM SEM SEM